assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan rangiro ini dapet apa Redmi Note 2 mati total itu ampernya segitu ya 2,5 ampernya segitu di cek biker soplay dia langsung naik tapi dia nggak berdengung ya dan kita pengaruh dulu untuk HP Redmi Note 2 nya untuk tahu dimana letak sopnya kenapa dia nggak punya meeting gitu seperti biasanya yang halusnya biasanya punya power nafrenya untuk kasus-kasus itu biasanya mudah untuk ditangani daripada sosok yang kecil ya kalau sosok besar itu lebih mudah karena cukup dengan bantuan baterai atau power supply yang ukuran yang besar bisa langsung majeb pada titik poinnya Oh dan ternyata disini ya mungkin sosoknya karena disini gosong di konektor LCD fleksibel LCD atau konektor LCD menyambungnya ini sampai terbakar untuk di fleksibel nya ada dua jalur yang terbakar ini ini mau saya coba bersihkan saja barangkali dikasih kemudahan sama yang punya hidup terkadang kalau sosok seperti ini hanya dibersihkan saja juga drone yang jelas kita jangan terlalu jauh dulu kita lihat lihat dulu dimana letak yang mencurigakan nah disitu kita kerjakan dulu jangan terlalu jauh nanti malah kemana-mana setelah kita bersihkan coba kita cek lagi mau kurangkan power supply dan Alhamdulillah untuk sosoknya sudah hilang ya cukup dibersihkan saja di tempat yang korosi tadi dan ini mau saya kasih ke krok dulu untuk dilakukan pencabaran antara LCD sama antara peksibel ke konektor LCD ya kita krok dua jalur lalu setelah dikrok lalu kita kasih ke timah agar nanti untuk penyaudaranya yang lebih gampang kasih titik timah sedikit nanti ya setelah dikrok selesai dan ini Alhamdulillah sudah kita masuk lagi ya karena video tersebut jenis ya A4B Redmi 4B ini ya satunya yang lagi saya tembak baterainya itu kalau dia kalau dicolok jalan langsung mati di casenya nanti kita bikin videonya lagi yelah kita tembak dulu bebel untuk baterainya tadi kita kasih titik dulu untuk pencabrannya biar lebih mudah nantinya terlalu kecil nah ini untuk pencabrannya karena terlalu kecil jadi nggak terlalu gansai kelihatannya karena cukup kecil dan untuk pencabrannya di pin nomor 6 sebelah kanan sama pin nomor 6 juga di sebelah kiri ini gitu aja nanti saya sertakan untuk titik jumpernya dan kita pasang dulu untuk kameranya kan bisa bongarin biar gak kena tiner biasanya kalau kena tiner ngebur jadi aktifasi ya tadi komelah bongar dan sekarang pemasang lagi nanti kita coba coba ya setelah dibersihkan atau fosinnya kita coba dulu lalu kita solder untuk pencabrannya ke mesin atau ke korektor LCD nya sebelum kita solder kita tambahin untuk dulu agar mempermudah untuk penyodoranya biar lebih cepat di sini kita kasih sekolah biasanya kita bersihkan dengan tiner kita kasih sekolah karena tidak konsletnya untuk mencabrannya yang tidak simpelnya kita kasih kita kasih kita kasih ini 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 yang angkat tidak konsleting lalu kita kasih angkat-angkat sedikit biar lemnya tampak mereka angkat dan ini proses pencabrannya di sebelah kiri ya pin nomor 6 dan ini untuk titik pencabrannya saya sertakan di atas kita lihat titik pencabrannya seperti ini ya nah seperti itu ya dan satu lagi di sebelah kanannya kita jumpa satu lagi tapi kita rapikan dulu untuk kabel jumpernya agak tidak mengganggu ini untuk di titik sebelah kanannya tegangan 5V ini loh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan coba kita tes baterai kita nyalakan dan hasilnya Alhamdulillah ya kalau lagi dikasih kemudahannya kita harus banyak-banyak bersyukur sama yang tidak hidup Alhamdulillah telah diberi kemudahan kita cek untuk kita seringnya berfungsi dengan baik atau tidak kami istri ya Alhamdulillah ya aslinya juga berfungsi dengan baik cukup sekian video dan ini roh mudah-mudahan dapat mati kasus mati total hampir 2,5 atau shot di jalur lampu LCD ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih Alhamdulillah si teman-teman tetap wah lumayan modal rongkr ini kenaik-kenaik agak tubuh cecetnya bucahan nama susu Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton